Desa dan Sumerte adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Din Pasar Timur. Menurut tokoh-tokoh masyarakat serta didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan, tempat atau lokasi wilayah Desa Sumerte dahulu bernama Wongaya, dengan perkembangan selanjutnya disebut Sumerte Wongaya dan sekarang berubah menjadi Sumerte. Tentang kata Sumerte, diambil dari nama salah seorang pemimpin yang pernah memimpin wilayah ini saat itu. Istilah Sumerte yang dipakai nama Desa dan Sumerte dapat dijumpai dalam prasasti kikrobakan Badung yang antara lain berbunyi. Inti dari kutipan prasasti tersebut adalah ditugaskannya Ki Pasak Gel Gel Sumerte sebagai pemegang pucuk pemimpin di wilayah Sumerte atau Bandana. Terjadi pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Selain informasi yang bersumber dari prasasti tersebut, juga didasarkan cerita-cerita dari para penglisir. Diceritakan Desa Sumerte juga pernah dipimpin oleh Igusti Gurah Sumerte. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya piagam yang saat ini disimpan oleh Juro Mangku Pusah Sumerte di Banjar Sima, Sumerte Kaja pada tahun Saka 15. Isi dari piagam tersebut antara lain menyebutkan tentang perintah dari Igusti Gurah Sumerte kepada Kibendesa Bakung, Mangku Pusah di Sumerte Wangaya agar membangun Pura Pusah dan Pura Kebon dalam jangka waktu selama satu tahun. Di Desa Adat Sumerte mewilayahi 3 desa didas dan 14 banjar adat. Pertama, desa atau kelurahan Sumerte mewilayahi 5 banjar adat yang terdiri dari Banjar Abian Kapas Tengah, Banjar Abian Kapas Kaja, Banjar Abian Kapas Kelot, Banjar Ketapian Kaja, dan Banjar Ketapian Kelot. Kedua, desa Sumerte Kaja mewilayahi 6 banjar adat yakni Banjar Kertabumi, Banjar Tegal Kualon, Banjar Sima, Banjar Pekan, Banjar Pande, dan Banjar Lebah. Ketiga, desa Sumerte Kelot mewilayahi 3 banjar adat yakni Banjar Kedaton, Banjar Bengkel, dan Banjar Kebisa. Terkait dengan program pemerintahan dangun Satkirtiloka Bali, Desa Adat Sumerte mengimplementasikan program tersebut dengan meningkatkan koordinasi dengan semua fiak belandaskan ajaran Tatuam Asih. Dengan demikian, program pemerintah tersebut digalangkan belandaskan ajaran Tatuam Asih. Pendes Adat Sumerte Iwayan Butuantara mengatakan, Dari Tatuam Asih, Satkirtiloka Bali sebenarnya ada 6 usur. Sat artinya 6, sedangkan Sat artinya inti. Dengan demikian, inti dari hakikat yang 6 itu dijabarkan oleh pemerintah. Untuk itu, desa Sumerte sangat mendukung program dangun Satkirtiloka Bali, Bali Era Baru ini. Apapun yang kami lakukan sebagai pengayah desa Adat Sumerte, jelas akan berpedauman kepada konsep-konsep, aturan-aturan, atau ilmuawan-ilmuawan dari guru-seser yang adalah menerima baik dari pencinsi Bali maupun dari wilayah kota dan pasal. Oleh karena itu, bahwa apa yang kami lakukan di dalam kegiatan ide seadat Sumerte, mengacu kepada. Namun Satkirtiloka Bali, antara lain di sana akan terdapat beberapa elemen-elemen yang terkandung di dalam Satkirtiloka Bali itu, antara lain ada Atmokerti, Sedarokerti, Danukerti, Jagadkerti, Manusokerti, Wanokerti. Itu perlu mendapat perhatian kita bersama. Terus, kami di desa Adat Sumerte dalam hal ini menghadapi virus Corona. Selain itu, mengacu kepada salah satu di antara itu, yaitu yang disebut dengan manusia. Kerti, ada jana. Kerti, kenapa? Karena yang mengalami, yang mengetahukan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, berangkat dari hal itu untuk mengimplementasikan konsep-konsep dari Provinsi Bali itu, kita di desa Adat berkeinginan ke depan meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi kepada semua pihak yang ada di desa Adat Sumerte dengan landasan tatuang asli. Kenapa? Karena dengan konsep tatuang asli, kita akan mampu merasakan yang dirasakan oleh teman kita yang lain. Oleh karena itu, ini perlu kami tanangkan kepada masyarakat. Kerama desa Adat Sumerte, sehingga tahu, ikut merasakan bersama-sama kita bekerja, berpikir, berkata untuk mengantisipasi penubaran virus atau COVID-19 ini, sehingga lebih cepat dia menangkan kebanyakan. Terima kasih telah menonton! Penerapan ajaran trite karada seperti parahyangan, pelemahan, dan pawongan itu juga sebuah implementasi nangun satkirtilokabali. Tetapi tetap akan berkaitan dengan adanya catur guru. Guru swadiaya, sebagai manusia, harus selalu tatbakti kepada sesuunan. Guru pengajian, hormat kepada bapak ibu guru, termasuk juga sulige atau yang memberikan pengetahuan. Guru rupaka, menjaga karbonisan dengan orang tua, dan guru wisese, tetap menghormati pemerintah. Guru bergadal, menjaga karbonisan dengan orang tua, dan guru pem Ziyech. Guru bergadal, menjaga karbonisan dengan orang tua, dan guru yur. Guru bergadal, menjaga karbonisan danそれ Okayan, menjaga karbonisan dengan orang tua, dan tunggu sulit. Terkait aturan-aturan yang dikeluarkan harus dilaksanakan. Misalnya, terkait pandemi COVID-19 ini, semua himbawan-himbawan dari pemerintah harus ditaati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!